Intro Di dunia sampai saat ini setidaknya tercatat ada 195 negara Dari seluruh negara yang ada, 193 negara merupakan anggota persatuan bangsa-bangsa atau PBB Dan angka tersebut menjadi patokan jumlah negara yang ada di dunia Kebanyakan orang pasti tahu tentang negara Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, Jepang atau negara-negara besar lainnya Tapi di bagian dunia yang lain, ternyata ada beberapa negara sangat jarang diketahui keberadaannya Bahkan sebagian orang mungkin tidak akan percaya bahwa negara-negara tersebut benar-benar ada Berikut ini adalah negara paling jarang dikenal di dunia versi copyright channel yang dirangkum dari berbagai sumber Namun sebelumnya, silakan like, share, dan subscribe Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Eritrea merupakan sebuah negara yang terletak di bagian timur Afrika Berbatasan dengan Sudan, Ethiopia, dan Djibouti Bagian timur dan timur laut negara ini mempunyai garis pinggir laut yang panjang yang menghadap Laut Merah Betul-betul berhadapan dengan Saudi Arabia dan Yemen Kepulauan Dahlak dan banyak pulau di Kepulauan Hanis merupakan sebagian Eritrea Bangsa Eritrea mendapat kemerdekaan mereka dari Ethiopia pada tanggal 24 Mei 1993 Setelah mengalami masa perang selama 30 tahun dari 1961 hingga 1991 Benin juga merupakan salah satu negara Afrika yang cukup jarang kita dengar Republik Benin, negara ini sebelumnya bernama Dahomei Adalah sebuah negara di Afrika Barat Negara ini berbatasan dengan Togo di sebelah barat Nigeria sebelah timur dan Burkina Paso serta Niger di sebelah utara Kerajaan Afrika Dahomei merupakan kerajaan makmur yang menjadi pengekspor budak Dan melakukan perdagangan dengan Portugal dan Belanda Dahomei mengalami penjajahan oleh Perancis pada tahun 1892-1960 Orang-orang Benin kebanyakan memeluk hudu agama anemisme lokal yang pusatnya ada di kota Kuidah Selain itu terdapat juga Kristen Katolik dan Islam Yang ini namanya mirip tetangga rumah sebelah ya Eswatini merupakan sebuah negara kecil di Afrika dengan sistem kerajaan Sebelumnya negara ini memiliki nama Swaziland Yang merupakan nama yang diberikan oleh bangsa Inggris saat kemerdekaan negara tersebut pada tahun 1968 Dan pada tahun 2018 tepatnya pada bulan April Secara mengejutkan Raja Swaziland, Raja Meswati III Mengumumkan perubahan nama Swaziland menjadi Eswatini Yang memiliki arti tanah Swazis Negara di Afrika lain yang mungkin belum pernah kamu dengar namanya adalah Republik Togo Negara ini terletak di bagian barat Afrika berbatasan dengan Ghana di sebelah barat Benin di sebelah timur dan Burkina Paso di utara Beribu kotakan Lome Luas daratan negara Republik Togo mencapai 21.927 mil Burkina Paso adalah sebuah negara di Afrika Barat yang terkurung daratan, landlock Negara ini berbatasan dengan Mali di sebelah utara Togo dan Ghana di selatan, Niger di timur, Benin di tenggara, dan Pantai Gading di barat daya Luas wilayahnya 274.200 km persegi Dahulu bernama Pol Tahulu Presiden Thomas Sankara mengganti nama negara ini menjadi Burkina Paso Dalam bahasa Diola dan More adalah negara orang jujur Pada tanggal 4 Agustus 1984 Ibu kota Burkina Paso adalah waga dugu Disebut waga oleh penduduk setempat Burkina Paso merdeka dari jajahan Perancis pada 5 Agustus 1960 Burkina Paso adalah salah satu negara termiskin di dunia Seiseles atau Seiselensa Secara resmi Republik Seiseles adalah sebuah negara kepulauan yang sering disebut 115 pulau Tetapi di konstitusi Republik Seiseles terdaptar 155 pulau di samudera India Sekitar 1600 km sebelah timur daratan Afrika Dan sebelah timur laut Madagaskar Negara dan teritoria tetangganya ialah Mauritius dan Reunion di sebelah selatan Komoro dan Mayote di barat daya Dan Maladewa di timur laut Seiseles dengan perkiraan populasi 86.525 Memiliki populasi terkecil di Afrika Seiseles adalah bagian dari kepulauan Mascaren bersama dengan Mauritius dan Reunion Negara ini merdeka dari jajahan Inggris pada tanggal 29 Juni 1976 Tanjung Perde adalah sebuah republik yang terletak di rantai kepulauan di samudera Atlantik Utara Kurang lebih 570 km atau 350 mil dari lepas pantai Afrika Barat Yaitu dekat dengan Mauritania dan Senegal Pulau-pulau yang sebelumnya tak berpenghuni tersebut ditemukan pada tahun 1456 Oleh seorang napigasi dari Portugis Menurut catatan resmi di Portugis Antonio de Noli dari Genova Yang kemudian diangkat menjadi gubernur di Tanjung Perde oleh Raja Afonso V Navigator lain yang turut berkontribusi Diogo Gomez, Diogo Dias, Diogo Afonso dan Alpice Cadamosto Kemudian menjadi pusat perdagangan untuk budak-budak Afrika Kebanyakan penduduk Tanjung Perde adalah keturunan dari kedua kelompok tersebut Tanjung Perde menjadi negara berdaulat pada tanggal 5 Juli 1975 setelah lepas dari Portugis Terima kasih telah menonton!